Oh gitu, kenapa Mas Zaya cemburu ya? Iya, dia cembokuran Kenapa? Mas Zaya jangan nangis Jangan nangis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi Nih di podcast aku Tamu Mulia Hanya di noise Gimana nih para noise kabarnya? Semoga puasa kalian tetap lancar ya Oh iya seperti biasa nih Aku gak mungkin sendirian kan Karena aku hari ini kedatangan tamu Yang spesial banget Kecil-kecil udah jago banget puasanya Nih aku kedatangan tamu Ini adalah Mas Zaya dan Mama Hai guys Apa kabar Mas Zaya? Baik Baik Alhamdulillah Mama gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Gimana Mas Zaya puasa gak? Puasa Kak Orang puasa gak? Puasa dong Aduh, kalau Kak Orang gak puasa Kak Orang malu dong sama Mas Zaya Tapi pasti Mas Zaya puasanya setengah hari kan? Full Hah? Full? Sampai jam 6 sore nanti? Iya Hebat banget Tapi Mas Zaya pernah gak ngerasa lagi puasa terus Aduh Mas Zaya tuh lapar Terus Mas Zaya gak kuat Mami Mas Zaya buka puasa ya gitu Kayaknya kemarin ya Kemar Oh kemarin Mas Zaya masih kecil Cuman Kakak penasaran deh Siapa yang pertama kali ngajarin Mas Zaya untuk puasa full? Sendiri Pingin aja Oh Masya Allah hebat banget Jadi emang Mas Zaya kepengen Memang pengen puasa Jadi Mami sama Daddy gak pernah maksa Mas Zaya buat Mas Zaya harus puasa ya full gitu Enggak Wah hebat banget Tapi Tante sendiri pernah gak sih Mami kayak bilang Ayo Mas Zaya coba belajar puasa Atau Semua terserah Mas Zaya deh Kalo emang Mas Zaya kuat ya boleh Kalo enggak Iya kayak gitu Mas Zaya mau puasa gak? Sekuatnya Mas Zaya aja gitu Tapi kalo kakak-kakaknya Ngeliat Mas Zaya gimana? Kaget sih bisa full Iya Karena kan seumur mereka kemarin kayaknya gak ada Iya aku aja waktu umur Mas Zaya berapa umurnya sekarang? 6 6 Aku umur 6 sih itu kayaknya sih Yang kan setengah hari Kayaknya masih jam 9 buka Jam 12 buka Jam 3 siang buka Jam 6 buka lagi Tapi Mas Zaya gak pernah Maksudnya dari awal puasa tuh umur berapa berarti? Umur berapa? Sekarang ya 6 tahun Berarti baru puasa tuh umur 6 tahun Eh Mas Zaya Kakak boleh nanya gak? Mas Zaya sayang sama Mami itu berapa persen? 100 Oh 100 Kalo yang Zaya sayang sama Dedy berapa? Sama Dedy berapa? Jaya jahilnya pasti Kalo lagi jahil Dedy nya 3 Kalo lagi jahil Kenapa emang jahilnya apa sih? Jaya jahil 30% apa 3%? 3% Oh Berarti jauh banget dari 100 Kalo lagi jahil Kalo gak jahil Di bawahnya Mami Why? Why? Oh mungkin 99 Soalnya kadang suka Soalnya kadang suka Udah maksudnya udah deket terus Tapi dipancing Jahil lagi Oh dipancing Oke sekarang Kakak mau nanya Biasanya Dedy mancing jahil tuh pancing apa? Kayak gimana? Ya jahil Biasanya apa Mami yang dijahilin ke Mas Zaya? Oh iya Soda tuh enak banget ya Mas Zaya Kalo lagi makan burger kan Iya iya deh Tapi kamu kan gak boleh sama Mami Oh iya itu kesel sih Itu bete sih Oh Dedy isengnya gitu Jahil banget ya Banyak deh Terus abis itu Dedy kayak Ih ngapain lagi mancing-mancing gitu Dan aku bilang Mami Dedy tuh mancing banget ya Kakak Terus langsung Langsung Sayangnya langsung Tiga Langsung ke dua lagi Oh pukul 2 terus abis itu nol Nol gak? Loh Tapi abis itu Dedy minta maaf gak? Enggak Jahil lagi Terus Jahil abis Udah Mbak Zaya bete kan Terus kalo Mbak Zaya bete Dedy biasanya Ngapain? Maksudnya Yaudah deh Mbak Zaya Dedikasi ini Biar Mbak Zaya gak bete Gitu gak? Atau Yaudah biarin aja Diemin Mbak Zaya Mbak Zaya bete Atau di jahilin lagi kan? Oh aku sekarang tau Kenapa Mbak Zaya Lebih sayang sama Mami Dan lebih dekat sama Mami Karena aku juga gitu Jadi Kalo Bang Atta tuh Gak pernah jahilin Amina sama sekali Kalo aku tuh kan anaknya kebesar Aku suka isengin Terus Kadang Amina Kalo Walaupun dia masih kecil Aku tuh Kalo misalnya dia Gak Dia misalnya Tangan yang ngelempar Apa ngelempar itu Kadang aku suka Aku sentih lebih sentih Gak boleh Gak boleh Gak boleh Kalo papanya tuh Sayang masih kecil Biarin aja Anak papa Gitu-gituin Jadi makanya Amina Mungkin dia juga Ya sekarang aku udah tau Mungkin Dia sama aku tuh agak kayak Iya kan Kan pasti tuh ada gitunya Iya kalo ibu kan kita lebih cerewet kan Kayak misalnya Mami Yang gak dibolehin apa aja Mas Zaya Gak boleh soda Apa lagi Apa lagi ya Gula Gula juga Jadi juga gak bolehin Sama Gula gak boleh Candy gak boleh kan Boleh cuman gak boleh Banyak-banyak Oke Coklat Boleh gak coklat Aku Mas Zaya gak begitu suka Aku gak begitu suka Kecuali kalo yang coklat Ada strawberry-nya Oh oke Aduh jadi ngiler nih kakak Terus apalagi Aku juga Oh kamu juga Terus mas Zaya Apalagi yang gak boleh Sama Mami Mie Mie boleh gak Makan Mie Oh duran Karena dia tuh Ternyata sensitif Perutnya gak boleh teh Jadi kalo teh Dia kolik Apalagi teh susu Kembung ya Kembung Iya Jadi Jadi Mas Zaya gak pernah Ngerasain es teh manis Pake Gula sugar Terus pake es Tapi Mas Zaya suka gak Teh? Suka Sebenernya suka 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 banget Kopi-kopi pernah Cobain kopi gak? Pernah Itu juga bikin kolik Biasanya Dia kolik gak? Apa gak? Malah waktu di food test Itu kopi gak Gak keluar warna Oh dia udah pernah Udah pernah tes Soalnya kan kolik mulu Iya Kolik mulu Jadi aku pengen tau Toh keluarnya Ternyata bukan dari kopi Jadi gak semuanya tuh Dari kopi ya Ternyata tuh teh juga berat ya Kafeinnya Kafeinnya juga Iya Kadang-kadang yang mami gak boleh Daddy bolehin gak? Atau sama aja? Kadang pernah sih sering ya Kayak gitu Kadang daddy suka Udah lah Apaan ya? Makanan sih ya Udah lah Kan Jarang Terus jadinya boleh 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 Tapi mami sama daddy Pernah gak sempet Di masa yang Kadang kan Rules orang tua tuh kan beda-beda Kadang Kalau mami Mami tuh rulesnya pasti lebih Ribet lah Kalau daddy Kalau bapak tuh Biasanya lebih simple Lebih simple Kalau misalnya lagi bete Dikasih ini Apa Dikasih gitu kan Pernah gak sih Berantem Cuman karena Misalnya Ya contohnya gini Masa mau permen gitu Terus Mami bilang gak boleh Terus daddy udah lah Gak apa-apa Tapi Kan tetap harus Rules gitu Oh gak pernah Jadi harus kompak Oh Cara kompakinnya gimana Aku gak tau nih Karena aku juga Ibu baru Tetap harus Sama rulesnya Gitu Jangan berubah Mungkin kalau aku kan Aduh udah mikir nanti Aduh mas Zaini Kalau kebanyakan Ntar sakitnya Aduh ribet deh Apa gitu kan Terus mungkin ntar daddy bilang Udah dikit aja Gak apa-apa Gitu Oh yaudah Gak Tapi paling kesennya Kalau daddy Jailin itu Daddy yang Manas-manasin Mas Zaini Ini enak lah Ini enak Yang kamu gak boleh Oh gitu Papa mukanya gitu ya Pak daddy mukanya gitu Mas Zaini Mas Zaini gitu Terus kalau kayak gitu gimana Akhirnya Gak 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 jadi dimakan dong Mas Zaini Terus Mas Zaini Jadi bilang ke mami Ih daddy tuh Manas-manasi Banget ya Ngomongnya gitu ya Manas-manasi Banget Terus akhirnya Mas Zaini jadi makan Gak Apa gak boleh Enggak ya Kalau pas Yang soda gitu Iya sih Soda aku juga gak bisa Kalau aku bukannya Itu malah aku gak bisa Kalau udah minum soda Waktu kecil Langsung Buang-buang air Oh emang perutnya gak kuat Gak kuat Waktu kecil Tapi maksudnya Ada pernah cobain Minum soda Udah Suka Oh dia emang suka Emang suka Aku Amaze Mami pernah gak sih Amaze kayak ngeliat Iya Tiap hari ngeliat dia Kayak gitu Amaze terus Iya sih Semangatnya tuh Yang kita harus contoh ya Iya ya Bener-bener Karena dia Bener-bener Apa ya Ditanya ini Dia tuh Gak aku mau semuanya Dan aku tuh yakin Bahwa aku tuh bisa Hebat sih Pasti kakak-kakak Ngeliat Mas Zaya Bangga banget sih Sama Mas Zaya Punya adik Yang luar biasa Yang Apa ya Punya semangat yang Besar Iya semangatnya Eh Mas Zaya Pengen punya adik lagi gak sih Enggak Enggak Kenapa 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 yang ditanyainnya Itu ya Emang-emang Kenapa Mas Zaya gak mau Punya adik Mas Zaya pengen Mas Zaya yang paling kecil aja gitu Mami pernah gak nanya gitu Apa Dia emang gak mau Dia kan mau yang Jadi yang terakhir Dan yang selalu dimanja Apa yang gak boleh ada lagi Orang kadang aku Kalo gendong bayi lain Apa gitu Mangku apa gitu Dia yang kayak Heh Gitu Jalaman Oh gitu Kenapa Mas Zaya cemburu Iya Dia cembokuran Kenapa Mas Zaya jangan nangis Itu Yang ditanyain Nadi Nangis Tapi kalo sayang sama Amina Boleh kan Kalo sayang sama Amina Boleh gak Boleh Boleh Terima kasih.